Satu skrim Polres Tanggerang Selatan berhasil meringkus pelaku pemerkosaan yang sempat viral di media sosial pada 2019 silam. Pelaku yang masih berusia 19 tahun diringkus berdasarkan ciri-ciri dari rekaman kamera pengawas. Pelaku mengaku melampiaskan nafsu becatnya saat berada di dalam pengaruh alkohol. Usai sudah pelarian RI pelaku pemerkosaan terhadap AF. Dengan tangan terikat, pelaku digiring petugas kehadapan sejumlah awak media. Pelaku diringkus berdasarkan ciri-ciri kesamaan dari rekaman kamera CCTV. Di hadapan petugas dan media, RI mengakui seluruh perbuatannya. Awalnya, ia hanya berniat melakukan aksi pencurian di dalam rumah. Namun saat melihat korban yang sedang tertidur, pelaku berubah pikiran dan langsung melakukan kekerasan seksual disertai ancaman akan membunuh. RI juga mengakui jika perbuatan becatnya saat itu dilakukan akibat terpengaruh minuman alkohol. Saya sedang keadaan wabuk, terus nafsu biraisnya meningkat. Terus memang melihat kamu memperkosa atau apa datang ke situ? Melihat saya mau merampok. Kasus pemerkosaan ini sempat viral pada tahun 2019 lalu, saat AF mengunggah juitannya di media sosial, telah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Ada pun sejumlah kendala pengungkapan kejahatan pelaku karena tidak adanya saksi mata, serta lamanya identifikasi karena antara pelaku dan korban tidak saling mengenal. Polisi pun telah menyita barang bukti berpat lepon genggam, besi, sprey, serta pakaian dalam korban. Dalam hal ini yang membutuhkan proses kami melakukan penyidikan dan pengungkapan adalah karena baik korban maupun saksi-saksi yang kami periksa sama sekali tidak ada yang mengenal dengan identitas pelaku. Untuk itu kami butuh proses untuk membuktikan, untuk mengidentifikasi identitas dari pelaku ini. Pelaku dikenakan pasal berlapis yakni pasal 285 Subsider pasal 365 KUHP terkait tindak pidana pemerkosaan dan atau pencurian dengan kekerasan. Selain itu, tidak menutup kemungkinan pelaku dijerat undang-undang ITE berkaitan dengan teror dan ancaman pelaku terhadap korban melalui media sosial. Dari Tanggerang Selatan, Lineke Utsieki, Leman, Ilham Zarkasi, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.